selamat pagi terima kasih saudara-saudara atas kunjungannya ke channel ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan like comment dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi kepada kita semua jadi pada pagi ini saudara kita akan membahas wajibkah kopi arabica dipangkas atau tidak jadi menurut pengalaman saya kopi arabica wajib dipangkas kenapa karena kopi arabica yang terlalu rimbun seperti yang ada di hadapan kita ini saudara ini rimbun sekali ini mengakibatkan nantinya kopinya tidak bisa berbuah secara maksimal kenapa karena minaran ataupun sirkulasi udara di dalam pohon kopi ini tidak sempurna sehingga nanti kopinya tidak akan bisa berbunga bagian sebelah dalam ini saudara dan tidak mungkin juga bisa berbuah seandainya pun nanti ada bunganya tentunya nanti bunganya tidak maksimal hanya muncul nanti bunga-bunga di sebelah luar saja dan buahnya pun nanti kurang maksimal jadi pemangkasan sangat wajib sekali kita lakukan terhadap kopi arabica ini jadi bagaimana cara pemangkasan kalau kopinya sudah subur seperti ini saudara syaratnya yaitu saudara-saudara semua tidak boleh merasa takut salah atas cara pemangkasannya kenapa saya bilang seperti itu saudara karena kita kalau merasa takut salah kita tidak akan mungkin berani untuk melakukan pemangkasan terhadap kopi ini dan yang kedua saudara kita tidak boleh merasa sayang untuk membuang sebagian dari cawang-cawang kopi ini supaya bisa nanti kopinya penyinaran atau kesirkulasi udaranya bisa maksimal dan hasil yang kita dapat pun dari tanaman kopi kita ini bisa maksimal jadi cabang-cabang yang bagaimana saja kah yang perlu kita pangkas ikuti terus videonya supaya saudara-saudara bisa memahami dan mengetahui bagian 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 mana saja dari kopi ini yang harus kita buang bagian-bagian dari kopi yang wajib kita buang waktu pemangkasan kopi pertama yaitu seperti ini tunas-tunas yang tumbuh di pohon kopi jadi semua tunas-tunas yang tumbuh di pohon kopi mulai dari atas sampai ke bawah saudara wajib kita buang seperti ini ini masih bisa kita gunakan tangan karena masih muda jadi masih gampang untuk dipetik dan yang yang kedua adalah semua tunas-tunas yang tumbuh di dahannya ini mulai dari batang sejauh satu jengkal ke ujungnya ini saudara itu wajib kita buang semua sampai semuanya sampai ke bawah dan yang selanjutnya saudara yaitu cabang balik seperti ini ini bisa saudara lihat ini dia pucuknya kita mengarah ke pohonnya jadi cabang balik ini juga wajib kita buang walaupun dimana posisinya kalau cabang balik wajib kita buang dan yang selanjutnya adalah cabang-cabang yang sudah tua yang tidak produktif lagi itu pun wajib kita buang karena dia tidak ada lagi fungsinya dan cabang-cabang yang sudah mati itu pun wajib kita buang dan yang terpenting lagi saudara apabila kopinya sudah posisinya seperti ini posisi subur sekali sama tadi seperti pohon yang tadi saudara ini banyak nanti cabang-cabangnya ini yang harus kita buang jadi disinilah perlu rasa takut itu rasa takut salah itu dan rasa sayang itu kita abaikan supaya bisa nanti proses pemangkasannya ini bisa berjalan dengan bagus kenapa karena ini sebahagian nanti cabang-cabangnya ini wajib kita buang ini terlalu banyak sekali sehingga di dalam kondisinya padat saudara ini kepadatan inilah yang mengakibatkan nanti virkulasi dan pencahayaan kurang sempurna jadi yang mana yang kita buang itu tidak masalah saudara yang terpenting dia nanti hasilnya penyinaran atau pencahayaan di dalam pohon kopi ini sudah baik dan kepadatannya ini tidak tertimpa-timpa seperti ini saudara itulah harapan kita nanti selesai pemangkasan jadi semua cabang-cabang yang mengakibatkan berhimpit-himpitian atau tertipa-tipa seperti ini itulah harapan kita buang seperti ini jadi kita tidak boleh merasa sayang-sayang dan takut salah ya saudara karena pohon kopi ini walaupun salah kita dalam pemangkasan dalam tempo 3 bulan dia sudah subur kembali jadi jangan takut ikuti nanti terus videonya sampai selesai nanti bagaimana hasilnya biar bisa kita lihat bersama beginilah saudara hasilnya setelah selesai pemangkasan sudah terlihat jauh perbedaannya saudara pencahayaan sudah bisa masuk ke dalam dan sirkulasi udara pun sudah bebas dan begini diharapkan nanti buah dari kopinya bisa besar-besar banyak dan maksimal hasilnya jadi dalam pemangkasan tadi saudara ini banyak cabang-cabang yang besar-besar yang saya buang karena dia menghambat penyinaran atau terlalu padat jadi ini tadi semua saudara banyak sekali cabang-cabang yang harus kita buang ini bukasnya banyak sekali sehingga hasilnya seperti ini semoga informasinya bermanfaat dan saran saya kepada saudara-saudara semua jangan takut untuk memangkas kopi supaya hasil dari tanaman kopi kita bisa maksimal sampai jumpa pada video berikutnya berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih